PENYAMPAIAN ORASI ILMIAH Perjumpaan hukum negara, agama, dan adat dalam kasus perkawinan di Manggarai, Flores. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala LL Dikti 15 bersama rombongan, yang terhormat rombongan Profesor, yang terhormat Senat Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, yang terhormat Bapak Gubernur NTT atau yang mewakilinya, yang terhormat Ibu Bupati Manggarai, yang terhormat Wakil Bupati Manggarai Barat, Wakil Bupati Manggarai Timur bersama rombongan, yang terhormat para Wakil Rakyat, anggota DPR RI, pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat para pembina, pengawas, dan pengurus YASPAR, yang terhormat para pemimpin perguruan tinggi, lembaga mitra, kerja, pimpinan SKPD, yang terhormat tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, jurnalis, dan tokoh adat, yang terhormat keluarga besar Unika Santo Paulus Ruteng, yang terhormat anggota keluarga besar saya, yang terhormat para guru, dosen, teman-teman saya dari SD sampai perguruan tinggi, kenalan undangan hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi dan salam sehat. Puji Tuhan, karena oleh kagungan kasih dan penyelenggarannya, saya dianugerahkan penghargaan yang istimewa, dan kita semua dapat hadir dalam acara pengukuhan ini. Saya sangat senang dan berbangga atas kehadiran Bapak-Ibu. Perkenankan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang istimewa tinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu atas dukungan dan kehadirannya. Hari ini, saya akan membawakan orasi ilmiah sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah saya atas anugerah gelar profesor yang diterima. Tema dari orasi saya adalah Perjumpaan Hukum Negara, Hukum Agama, dan Hukum Adat dalam Kasus Perkawinan di Manggrai, Flores. Latar belakang, Budaya Lokal versus Hukum Universal. Tanggal 1 Oktober 1991, adalah hari pertama saya mengikuti kuliah hukum gereja katolik pada Universitas Katolika Amerika di Washington DC, Amerika Serikat. Setelah berkenalan dengan teman kelas yang semuanya orang Barat, salah satu teman, Romo Kennedy, bertanya kepada saya, John, apakah kamu tidak salah datang belajar kami punya hukum gereja di sini? Saya terperangat dengan pertanyaan ini. Sebagai seorang imam yang berasal dari Flores, yang memiliki tradisi kekatolik yang kuat, dan mengadopsi agama katolik sebagai bagian dari identitas yang hakiki, dan membanggakan, saya sampai sok dan mengalami semacam loss of orientation, hilang arah. Dalam hati saya bertanya, hukum gereja mereka, bukankah gereja kita satu dan sama? Lantas jika itu hukum gereja mereka, bagaimana gereja kami jauh di Flores sana melihat hukum ini? Dengan gugup, saya pun menjawab, maybe, mungkin. Sejak itu, saya selalu terganggu dengan pertanyaan tersebut. Namun perlahan-lahan saya juga belajar, bahwa selain dasar Biblis, adalah benar, bahwa konteks dan pemikiran Baratlah, yang mendominasi tata aturan gereja, yang kemudian berlaku universal. Hal tersebut sangat jelas, pada aneka aturan dan tradisi, khususnya dirumuskan sebelum masa konsilipatikan kedua. Bugatan mengenai Western Centrism, masih menjadi perhatian para ahli dewasa ini. Pertanyaan teman tadi, sesungguhnya hanya awal sebuah sok. Sebab pada mata kuliah sejarah hukum gereja, dosen saya, Profesor Mark Manus, justru melakukan kajian mengenai gerakan kepeloporan Monsignor Fandekum sebagai salah satu perintis pemikiran dan pelaku praksis inkulturasi dalam gereja katolik. Jauh datang dari pelosok Flores, Amerika, saya kok belajar sesuatu dari kampung udik saya. Dosen tersebut kaget ketika mengetahui, bahwa saya berasal dari Mangrai, di mana Monsignor Fandekum berkarya. Ia memuji sang uskup dan mengatakan ia belajar banyak dari Monsignor Fandekum. Ia berpesan kepada saya untuk belajar dan membaca hukum gereja dalam semangat hukum lokal Mangrai. Sejak itu, rasa bangga saya sebagai orang Mangrai bertumbuh menguat di negara super power itu. Itu pulalah titik awal yang membuka jalan bagi saya pada kajian akademis hukum agama katolik dan budaya bidang yang membawa saya sampai menjadi guru besar hari ini. Menarik bahwa pengalaman saya pada awal studi hukum gereja katolik yang menekankan keharusan perjumpaan dengan tradisi dan hukum lokal tidak selalu dipahami baik oleh kalangan akademisi, praktisi, maupun pemimpin agama. Masih banyak pihak yang menganggap kebenaran dan pusat pengetahuan berkiblat pada pemikiran barat atau komunitas yang lebih maju. Dominasi dan superioritas barat masih kerap dihidupi. Sentralisasi pengetahuan dan hukum masih sangat kuat sehingga small generation cenderung dimarjinalkan. Saya teringat akan pengalaman masa kecil saya tahun 1967 saya baru masuk sekolah dasar. Pada saat itu berlaku aturan bahwa bahasa resmi dan bahasa pengantar pembelajaran di sekolah adalah bahasa Indonesia. Aturan ini sungguh menjadi masalah dan beban psikologis yang berat bagi saya yang datang dari lingkungan yang kuat berbahasa mangerai. Masih segar dalam ingatan saya karena tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik saya merasa tidak betah di sekolah bahkan perasaan demikian sangat kuat sehingga saya tidak mau dan tidak berani lagi datang ke sekolah seminggu lamanya. Di masa itu anak yang tidak bisa berbahasa Indonesia dicap bodoh udik dan kampungan. Jadinya saya nervous. Syukurlah teman-teman saya seperti Pak Wili kebetulan ada di sini Pak Teralo Logos setiap hari datang mengajak saya untuk ke sekolah dengan cara yang sangat alaminya Pak Wili dan teman-teman menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang membuat saya mau dan berani datang ke sekolah Andaikan waktu itu teman-teman saya tidak menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah maka hampir pasti peristiwa hari ini tidak akan terjadi Peristiwa masa kecil ini nampaknya bukan sekedar menjadi pengalaman saya saja tapi juga dirasakan banyak anak ada banyak stigma negatif dan tak berimbang terhadap sesuatu yang lokal pengalaman saya sebenarnya mencerminkan politik dan kebijakan bahasa nasional yang dominatif dan sentralistik kebijakan ini dapat merugikan anak didik yang berasal dari lingkungan yang kental dengan bahasa daerahnya saya mencatat beberapa teman SD saya yang mengalami DO hanya karena mereka mengalami kesulitan mengembangkan pola pikir sesuai struktur bahasa Indonesia atau karena mereka memiliki pola pikir yang sangat kuat dipengaruhi struktur bahasa Manggerai sangat disayangkan kritikan sentralisasi dan dominasi wacana negara yang meminggirkan kebudayaan lokal telah menjadi perhatian serius para ahli ada banyak kebijakan nasional regional bahkan mondial yang dapat mengerus dan meminggirkan kebudayaan lokal saya sendiri ketika kuliah master dalam bidang applied linguistics menyoroti kebijakan bahasa nasional yang berpotensi menjadi language genocide genosida bahasa terhadap bahasa daerah di Indonesia kita seharusnya sepakat bahwa budaya lokal dari komunitas kecil sekalipun tidaklah boleh dipandang sebelah mata setiap usaha untuk menyingkirkannya tidak dibenarkan sebaliknya saya juga melihat aspek lain dari peristiwa sewaktu saya SD saya belajar dari pengalaman masa kecil itu bahwa jika seorang hanya mengenal budayanya sendiri dan hidup di ruang sempitnya tanpa perjumpaan dialektis dengan unsur lain unsur nasional unsur global atau yang disebut Grand Narration ia juga akan menjadi katak di dalam tempurung jika saya tidak belajar bahasa Indonesia dan tidak belajar bahasa Inggris maupun pengetahuan lainnya saya tidak akan seperti saat ini maka dapatlah saya mengatakan lingkungan kultural yang memberi rasa nyaman bisa saja justru membatasi menghambat dan memenjarakan seorang sejauh dia tidak membuka diri bagi dunia pemikiran dan praktis yang lebih terbuka bagi saya pengalaman masa kecil ini menarik untuk dijadikan potret yang menggambarkan keterikatan yang berlebihan pada budaya atau ada tertentu sampai terpenjara di dalamnya juga tidak baik ia dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk maju ke dunia yang lebih luas di luar lingkungan budayanya realitas ini membawa saya pada suatu argumentasi dasar bahwa berbagai hukum pengetahuan keyakinan dan filosofi yang ada di kehidupan kita harus diperjumpakan secara kritis dialektis dialogis sekaligus mutualis satu sama lain demi membangun kehidupan yang lebih baik tesis dasar inilah yang menjadi sepirit pengembangan kajian akademis saya selama berkarir sebagai dosen hingga meraih gelar guru besar secara khusus saya memberi perhatian pada tema perkawinan yang menjadi isu krusial dan problematis dalam perjumpaan hukum agama hukum adat dan hukum negara perkawinan dalam hukum adat agama dan negara menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling tua dan fundamental dalam sejarah kehidupan umat manusia setiap komunitas memiliki keunikan dalam memandang dan mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial historis dan hukum yang berlaku pada komunitas masing-masing seiring dengan perkembangan peradaban dan terbentuknya hukum-hukum adat negara maupun agama perkawinan masuk dalam ranah hukum hukum-hukum ini bisa memiliki titik kesamaan sehingga dapat saling mendukung dan memperkaya namun juga bisa berbeda dan bahkan bertolak belakang satu sama lain sehingga menimbulkan konflik dan kontroversi perbedaan yang ada juga menimbulkan klaim kebenaran masing-masing pihak dimana hukum tertentu dianggap lebih benar dan lebih baik masyarakat mengerai memberi arti perkawinan dengan nilai filosofi sosial dan religius yang tinggi perkawinan adalah tanda kedewasan dimana seseorang memasuki fase baru hidupnya perkawinan sangatlah penting untuk mempertahankan dan melanjutkan eksistensinya sebagai satu masyarakat melalui perkawinan sebuah wau atau klien tidak akan punah perkawinan juga menjadi sarana untuk memperluas memperbesar keluarga makin besar satu keluarga makin berhasil keluarga tersebut olehnya faktor kelahiran anak menjadi krusial dalam sebuah perkawinan bahkan jika sebuah perkawinan tidak menghasilkan anak si suami diperkenankan untuk mengambil wanita lain sebagai istri yang kedua atau yang ketiga perkawinan tidak hanya mengikat dua calon mempelai tapi juga kedua keluarga besar sebagai anak rona dan anak wina prosesnya melibatkan peran aktif keluarga besar dalam banyak praktik kepentingan keluarga besar dan masyarakat bisa lebih dominan daripada keinginan pria dan perempuan yang menikah dari aspek legalitasnya perkawinan pun lebih dominan ditentukan oleh kesepakatan kedua keluarga besar ketimbang kedua mempelai perjanjian kesepakatan antara dua keluarga besar melambangkan dan melahirkan perkawinan antara kedua mempelai perjanjian tersebut dilaksanakan dalam upacara wagal patut dicatat bahwa dalam tradisi adat mangerai poligami dan perceraian diperbolehkan dalam kondisi tertentu tentu ada aturan yang berlaku di sana sehingga seseorang tidak seenaknya melakukan poligami dan perceraian berbeda dengan hukum adat mangerai gereja katolik kelebih menekankan peran individu dan personil yang menikah persetujuan perkawinan tidak dilakukan oleh keluarga besar tapi oleh seorang pria dan seorang wanita persetujuan perkawinan adalah satu tindakan kehendak dengan mana seorang pria dan seorang wanita melalui satu perjanjian yang tidak dapat dikarik kembali saling memberi dan menerima satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan gereja katolik memandang perkawinan sebagai hal yang sakral dan sakramental ia bukanlah sekedar ciptaan manusia tapi juga merupakan rencana Allah perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan Allah menggoreskan dalam korat manusia panggilan dan tanggung jawab untuk mengasih dan hidup dalam persekutuan dan oleh Kristus Tuhan perkawinan dua orang katolik diangkat menjadi sakramen perkawinan yang sakramental itu tidak bisa diceraikan oleh siapapun yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia selanjutnya pasal satu undang-undang perkawinan nomor satu tahun 1974 menegaskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang masa perkawinan harus berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai suatu perkawinan dapat sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya artinya setiap warga negara Indonesia akan menikah harus menikah pada lembaga agamanya masing-masing dan tunduk pada aturan perkawinan agamanya selanjutnya perkawinan yang sah harus dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah yang berbenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku undang-undang perkawinan negara pada prinsipnya mendukung perkawinan monogami tetapi tetap membuka ruang bagi poligami dan memungkinkan terjadinya perceraian dan perkawinan kembali perjumpaan yang problematis dan konfliktual setiap aturan hukum bersifat mengikat pihak-pihak yang ada di lingkupnya hukum negara mengikat warga negara hukum agama mengikat penganut agama dan hukum adat mengikat masyarakat adat pada umumnya setiap hukum dirumuskan dengan tujuan yaitu tujuan kebaikan hukum negara hukum agama dan hukum adat tentunya memiliki spirit yang sama yaitu berusaha menempatkan perkawinan sebagai yang fundamental bagi manusia dan menjamin hak kenyamanan dan kemudahan para pihak mencapai tujuan perkawinan itu sendiri perjumpaan ketiganya dapat saling memperkaya spirit kebaikan tersebut namun idealisme itu tidak selalu terjadi karena ketiga hukum tersebut seringkali memiliki perbedaan perbedaan sebenarnya wajar saja karena tidak mungkin dan juga ganjil kalau segala hukum aturan dan tradisi sama dan seragam di mana-mana hanya saja ketika semua hukum ini bertemu dan berlaku pada pribadi yang sama perjumpaan hukum ini menjadi hal yang problematis kontroversial bahkan konfliktual ada beberapa masalah yang sadar atau tidak sadar terjadi di dalam perjumpaan hukum negara agama dan adat dimengerai pertama sejauh ini hukum perkawinan negara sama sekali tidak mengakomodir legalitas perkawinan adat melainkan hukum agama saja akibatnya mereka sudah melakukan perkawinan adat namun tidak atau belum bisa mendapatkan legalitas agama mengalami kesulitan sebagai warga negara dengan tidak tercatatnya perkawinan pada lembaga negara ada banyak hak sebagai warga sipil yang tidak dapat diperoleh secara penuh bagi pasangan tersebut bahkan bagi anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut dengan tidak terpenuhnya hak asasi warga negara dalam hal ini hak pasangan atau anak-anak mereka maka martabat keluhuran dan kualitas manusia menjadi rendah kedua hukum perkawinan katolik juga tidak mengakui legalitas perkawinan adat orang orang yang sudah menikah adat dan sifatnya legal mengikat dan sakral belum cukup jika ia tidak menikah seturut tukum agama katolik ada sejumlah kasus yang memang menghalangi seseorang bisa mendapatkan legalitas perkawinan katolik sebagai dampak lebih lanjut pasangan tersebut dianggap sebagai kawing kampong dan pasangan demikian mengalami peminggiran hak stigma buruk dan perlakuan tidak menggamarkan kasih ala kepada manusia akibat lain dari hal ini adalah pasangan mangerai merasa cukup menikah secara gereja dan mengesampingkan adat bahkan menganggap adat tidak perlu di lain pihak ketakutan itang agunangki jika perkawinan belum diresmikan secara adat juga menghantui kehidupan sebuah keluarga bayang-bayang ketakutan ini sangat tidak sehat bagi sebuah keluarga ketiga tata cara atau upacara untuk legalitas perkawinan katolik sangat berpusat pada tata cara barat yang menekankan pertukaran perjanjian antara pasangan antara pria dan perempuan yang menikah disini gereja ditantang untuk masuk di dalam inti budaya dan keyakinan lokal yang menonjolkan komitmen kedua keluarga besar dalam menjaga kelanggenan perkawinan tersebut maka seharusnya ritus perkawinan adat mengerai dan ritus perkawinan katolik dikawinkan sehingga inti hukum di mana perjanjian antara dua pribadi tidak diabaikan namun dikukukan keluarga besar sesuai konteks lokal keempat hukum perkawinan negara dan adat memberi ruang bagi perceraian namun hukum perkawinan agama tidak memberi celah bagi hal tersebut baik negara agama dan budaya menginginkan agar keluarga menjadi rumah cinta yang aman bahagia sejahtera dan adil namun visi ideal ini tidak selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan perkawinan bisa saja berakhir gagal dan masing-masing pasangan memilih berpisah di jalannya sendiri keluarga yang broken tetaplah warga negara tetaplah warga agama dan anggota budaya perbedaan hukum mengenai perceraian atau tata cara mengatasi masalah perkawinan bisa menjadi sumber ketidakadilan kecurigaan dan bahkan kontroversi kelima baik hukum negara dan hukum agama tidak mengizinkan perkawinan tungkucu atau cross-cassine marriage salah satu jenis perkawinan yang didukung dalam budaya manggerai bagi gereja dan negara aspek kualitas kesehatan dan keturunan yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini menjadi dasar pelarangan dan pencegahannya bagi orang manggerai ikatan keluarga yang semakin diperkoko dan diperbesar serta implikasinya pada akses sosial budaya menjadi pertimbangan atas dukungan terhadap perkawinan tersebut perbedaan nilai dan pilihan ini menjadi kesulitan bagi pasangan tungkucu keenam salah satu isu krusial dewasa ini adalah perkawinan campur beda agama sejauh ini baik negara agama dan adat belum benar-benar ramah terhadap perkawinan ini yang menyebabkan banyak orang terpaksa harus melepaskan agamanya atau berpindah agama demi sebuah legalitas perkawinan atau harus mengalami peneritan dalam perjuangan cinta mereka dari peminggiran hukum adat ke small narratives jika diperhatikan dengan jeli perjumpaan tiga hukum diatas dapatlah dikatakan bahwa sejauh ini hukum perkawinan adat menjadi satu hukum yang kurang diakomodir dan cenderung dipinggirkan paradigma peminggiran hukum adat di Indonesia tidak lahir dari ruang kosong dalam diskursus agama dan politik di Indonesia pemisahan adat dari agama agama asli dari agama modern cara berpikir yang melihat kebenaran agama dari luar lebih penting dari agama lokal adalah hasil konstruksi historis kental politis dalam sejarah Indonesia sejak masa kolonial dan sangat menguat pada masa orde baru di dalam perkembangan itu keyakinan lokal cenderung disamakan dengan kekafiran yang dilawankan dengan keyakinan agama olehnya yang berbau adat dilihat lebih rendah dan bernuansa agama lebih tinggi dalam sejarahnya pemerintah Indonesia juga cenderung mengembangkan politik pembangunan hukum yang diorientasikan ke arah ideologi sentralisme hukum sehingga produk hukum nasional cenderung mengabaikan menggusur dan bahkan mematisurikan sistem-sistem regulasi selain hukum negara yang secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat akibatnya hukum adat menjadi kurang beruntung dan bahkan teradam eksistensinya padahal dalam konteks Indonesia hukum adat telah berfungsi sebagai living law hukum yang hidup sistem norma dan regulasi yang berfungsi sebagai instrumen pengenalian sosial yang menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat hukum seharusnya berperan untuk melindungi masyarakat terutama melindungi hak asasinya salah satu hak asasi masyarakat adalah hak atas identitas adat atau tradisinya organisasi persyirkatan bangsa-bangsa secara tegas mendeklarasikan hak asasi masyarakat adat dikatakan dalam pasal dua masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka dengan demikian masyarakat adat mangerai memiliki hak asasi untuk hidup sesuai dengan hukum adatnya sudah sepantasnya hukum adat mangerai menjadi bagian integral dari hukum negara dan hukum agama katolik realita pemingkiran hukum adat membawa saya pada dukungan terhadap upaya memperhatikan small narrative sebagai kritik terhadap sentralisasi dan dominasi kebenaran disini hukum adat yang kecil dari komunitas yang minoritas adalah narasi yang seharusnya tidak boleh dipinggirkan demikian demikian pula dalam kaitan dengan hukum perkawinan hukum perkawinan adat jangan sampai dipinggirkan oleh narasi universal dan global yang dihadirkan oleh agama dan negara dalam hal ini saya mendukung pemikiran filsuf postmodernis yang melakukan kritik terhadap sustansi pemikiran filosofis tentang sentralisasi atau absolutisasi kebenaran kritik tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pola pikir modern telah mencapai kegagalan karena hanya membawa orang pada sentralisasi kebenaran sentralisasi dan absolutisasi kebenaran telah membuat manusia berperang satu sama lain saling mengasingkan keberadaan yang lain melecehkan keluhuran martabat manusia itu sendiri bahkan melahirkan kejahatan kemanusiaan yang irasional pergerakan para filsuf postmodernis berusaha keluar dari cengkrama narasi besar yang merakar pada sentralisasi atau absolutisasi kebenaran dan berusaha membuka ruang untuk mengelaborasi pemikiran yang berasal dari budaya lokal bagi mereka filsafat harus kembali ke tradisi dan budaya tertentu seorang filsuf harus memposisikan dirinya dalam masyarakatnya untuk menggamarkan nilai-nilai filosofis yang dianutnya dalam filsafat lokal para filsuf akan menemukan pluralitas definisi kehidupan pluralitas dimensi kebenaran kemajemukan dimensi hubungan dan ikatan sistem dalam gereja katolik absolutisme kebenaran cukup lama diespresikan dalam prinsip nula salus ekstra eklesiam tidak ada keselamatan di luar gereja syukurlah menjelang konsilifatikan kedua muncul pergerakan perubahan paradigma atau pola pikir yang berdampak pada sikap positif terhadap budaya lokal bapak-bapak konsilifatikan kedua mengembangkan semangat agiornamento semangat keterbukaan terhadap kekayaan dan kearifan budaya dan hukum adat setempat dikatakan dalam Gadiu Medspace 58 bahwa Allah sendiri telah bersabda menurut kebudayaan yang khas bagi pelbagai zaman gereja di sepanjang zaman dan pelbagai situasi telah memanfaatkan sumber-sumber aneka kebudayaan untuk menyebar luaskan dan menguraikan pewartaan Kristus kepada semua bangsa Paus Yohanes Paulus kedua menggaris bawahi bahwa pada jantung setiap budaya terletak sikap yang diambil manusia terhadap misteri agung misteri Tuhan justru dari koran manusia perkawinan memiliki dimensi kultural karena itu dalam mewartakan rencana Tuhan tentang perkawinan gereja tidak dapat terlepas dari pengaruh setiap kebudayaan baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif pengakuan akan hal-hal positif dalam hukum adat akan memperkaya ajaran gereja tentang aturan perkawinan sedangkan hal-hal yang negatif perlu disempurnakan dengan nilai-nilai injili kepastian hukum dan bonum komunia pada dasarnya hukum dimaksudkan untuk memberi keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum menuju tercapainya kesejahteraan umum disini hukum bukan saja berfungsi sebagai tool of social control alat kontrol masyarakat tapi terutama sebagai alat rekayasa perubahan sosial dengan demikian ketika hukum negara hukum agama dan hukum adat berbenturan satu sama lain maka hukum tersebut akan mudah kehilangan signifikansinya atau kemanfaatannya dan tidak lagi efektif memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan di tengah masyarakat mangerai dalam konteks tersebut dibutuhkan upaya harmonisasi dan terobosan hukum yang lebih komprehensif dan inklusif dengan saling mengadopsi yang lain hukum negara hukum agama dan hukum adat seharusnya saling mengakomodir yang lain dengan memperhatikan prinsip lex superior derogat lex inferior prinsip perlindungan hak asasi manusia prinsip keadilan dan kepastian hukum upaya tersebut seharusnya mengutamakan tujuan dan jiwa hukum itu sendiri yaitu demi kebaikan keadilan dan keberpihakan kepada semua pihak khususnya yang kecil dalam konteks hukum perkawinan kepentingan pasangan anak yang lahir dari pasangan tersebut seharusnya menjadi perhatian dari ketiga hukum tersebut masing-masing hukum harus rela untuk melakukan kritik internal dan sekaligus mampu menemukan kekuatan dari hukum di luar dirinya sendiri secara khusus negara sebagai institusi yang lebih bersifat umum harus lebih terbuka pada kepentingan masyarakat majemuk termasuk hukum adat penutup perjumpaan yang dialogis dan mutualis agama negara dan budaya adalah tiga poros kunci kekuatan untuk membangun kehidupan yang bermartabat luhur adil makmur dan sejahtera lahir batin ketiga kekuatan ini adalah potensi dan kekuatan dasar bagi kehadapan publik keadilan sosial dan terpenuhinya cita-cita hidup bersama olehnya menjadi tugas dan tanggung jawab negara gereja dan budaya untuk hadir sebagai kekuatannya yang membebaskan kekuatannya mencerahkan memerdekahkan membawa kesejahteraan kepada keluarga dan bagi kesejahteraan dan kebaikan bagi warga masyarakat mangerai perjumpaan agama negara dan adat harus menjadi pemerdekaan bagi setiap pribadi dan keluarga konsekuensinya ketiga hukum perkawinan diatas perlu dipercumpakan secara dialogis dan mutualis dengan prinsip kesejahteraan dan penghargaan satu sama lain hukum tidak boleh eksklusif hukum yang baik adalah yang selalu berdialog dan kebenaran dan konteks yang terus berkembang hukum yang satu harus bisa menghargai dan menghormati hukum lain melihat nilai positif dari hukum-hukum tersebut dan belajar dari hukum lainnya demi suatu kebaikan yang lebih tinggi olehnya memperjumpakan hukum-hukum berarti saling memberi dan memperkaya satu sama lain untuk orasi ilmiah ini saya memberikan rekomendasi pertama setiap agama memang memiliki keyakinan dan aturannya sendiri serta mempunyai otonomi terhadap kebenaran yang ada di dalamnya khususnya karena berdasarkan otoritas keilahian yang diperolehnya namun agama masih berada di bumi dan olehnya ia harus berpijak pada konteks di mana ia dihidupi kita harus sadar bahwa nilai-nilai agama tidak bebas bahkan dikonstruksi pada situasi sejarah dan latar bahkan pembentukannya olehnya agama sudah seharusnya terus berdialog berdialektika dengan nilai-nilai kemanusiaan lainnya hukum perkawinan agama harus membantu keluarga di Mangrai untuk berjumpa dengan pemilih kebenaran yang ultim yaitu pada Allah yang sifatnya misterius kedua budaya adalah pemberi makna dan arti pada hidup komunitas sama seperti agama budaya juga lahir dan berubah dalam konteks budaya bukan ada begitu saja melainkan sebagai kreasi manusia menanggapi situasi dan kondisinya budaya harus memanusiakan dan memerdekakan budaya harus membuat manusia mempunyai arti budaya jangan sampai memiskinkan menyingkirkan anak dan perempuan budaya jangan sampai menjadi penghalang kebahagiaan keluarga adat perkawinan harus juga dibaca sebagai jalan membentuk keluarga sejahtera bebas dari kelaparan bebas dari stunting bebas dari kemiskinan dan buta huruf jangan untuk semua urusan adat kita jual tanah dan utang menumpuk sementara anak-anak tidak sekolah upacara-upacara adat yang kurang sehat budaya masyarakat yang merugikan sebaiknya dihindarkan budaya seharusnya membuat kita menghargai menghormati memiliki ikatan kuat dengan tanah ikatan kuat dengan sejarah ikatan duat dengan leluhur dengan identitas khusus dan unik yang membuat kita berbeda sekaligus manusiawi nenek moyang kita tentunya tidak senang dengan kemiskinan kita mereka juga tidak senang jika lontos atau long longs atau lonto karena itu hukum adat dengan segala ritual perlu diperjumpakan dengan pola pikir baru yang mengutamakan produktivitas efisiensi dan ekonomis apalah artinya doa dan upacara adat manakala anggota keluarga kita tidak bisa bersekolah sering sakit dan hidup miskin dan menjadi penonton kemajuan orang luar apalah artinya belis yang mahal jika keluarga baru harus berutang atau kredit untuk pelunasannya mimpi nenek moyang langkas hentala uwa heng bulang seharusnya mengajak kita untuk terbuka dengan budaya lain terbuka dengan negara terbuka dengan agama akhirnya negara adalah entitas yang menyatukan keragaman yang ada di dalam wilayahnya keragaman dalam hukum dan aturan perkawinan harus bisa diakomodir dalam peraturan perundangan negara tidak mungkin dan tidak boleh menyeragamkan ajaran dan keyakinan agama negara juga tidak berhak mengatur kebudayaan yang majemuk dengan membuatnya seragam tugas negara adalah menjamin keragaman keunikan dan kekhususan dari setiap entitas yang ada termasuk yang paling minoritas dan kecil sekalipun pengakuan negara tidak boleh hanya didasarkan pada aturan agama tertentu dan mengabaikan aturan agama lainnya ia harus menjadi kekuatan yang merangkul dan melindungi hak-hak warganya dari segi keimanan mereka termasuk dalam tata hukum agama mengenai perkawinan negara juga tidak boleh mematikan kekayaan budayanya dengan memarjinalisasikan tradisi dan tidak mengakomodirnya atau tidak menghormatinya negara tidak boleh semenang-menang terhadap nilai filosofis nilai religius nilai sosial dan legal dari satu kebudayaan maka sepantasnya undang-undang perkawinan tahun 1974 harus direvisi agar bisa mengakomodir kepentingan warganya dengan adil sekaligus berbudaya apresiasi dan terima kasih pada akhir orasi ilmiah ini kami ingin menyampaikan sederetan apresiasi dan ucapan terima kasih pertama perkenankan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta mengaturkan limpa terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia khususnya LLDT15 dan para rombongannya dan juga para penilai para asesor terutama selama proses pengusulan jabatan akademik saya sampai dengan pemberian SK Profesor apresiasi yang sama disampaikan kepada Bapak Gubernur para Bupati Wakil Rakyat Wakil Rakyat Pusat dan Daerah Pimpinan Perguruan Tinggi Pimpinan Lembaga Mitra Para Pasor Peroki Kepala Sekolah Pimpinan Bank LSM Toko Masyarakat Toko Agama Awak Media dan Toko Pendidikan serta seluruh masyarakat yang turut membangun iklim akademis di wilayah ini Kedua Anugerah Gelar yang diterima hari ini merupakan hasil perjuangan dan perjalanan panjang dalam komunitas pendidikan Santo Paulus Ruteng sejak berbentu STK sampai dengan Unika Santo Paulus Dalam komunitas pendidikan ini saya menimba banyak harta kekayaan akademis dan non-akademis karena itu dari hati yang ikhlas saya menyampaikan syukur berlimpah kepada Kuskupan Ruteng Bapak Uskup para imam dan umatnya keluarga besar Unika Santo Paulus Ruteng mulai dari Yayasan para pembina pengawas dan pengurusnya senat dosen yang telah memberi rekomendasi para pimpinan struktural Bapak Ibu dosen pegawai karyawan mahasiswa serta alumni yang telah mendukung saya dengan pelbagai caranya masing-masing Ketiga perjalanan akademis saya sesungguhnya sudah mulai ketika saya masuk SD lalu SMP SMA dan Perguruan Tinggi sadar ataupun tidak sikap akademi saya dibentuk oleh interaksi saya dengan semua dosen guru-guru dan teman-teman saya sejak SD sampai Perguruan Tinggi olehnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para pendidik mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi teman-teman seperjuangan di SD SMP SMA Perguruan Tinggi atas upaya dan dukungan selama kita berjalan bersama keempat perjalanan pendidikan saya telah menyita banyak cinta dan pengorbanan perhatian dan material dari keluarga besar saya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan saya berjuang sendirian karena itu saya menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada keluarga besar saya Bapak Mama yang sudah meninggal adik kakak keluarga besar Lawir keluarga besar Perang juga keluarga besar dari stasi Kekarejo Dengeh dan juga untuk semua keluarga yang tersebar di Labuan Bajo Kupang Jakarta Kelima anugerah hari ini tidak terlepas dari pengorbanan dan dukungan istimewa dari beberapa teman dosen dan teman dosen khususnya teman riset dan publikasi serta mereka yang membantu saya membereskan semua persyaratan akademis dan administratif selama masa usulan izinkan saya menyebutkan berapa nama seperti Ibu Francisca Ibu Tia Pak Rudi Pak Bedi Pak Rikar Pak Evan Pak Felix Pak Aris Ibu Ebi dan Ibu Yoya saya juga berterima kasih kepada para promotor saya Profesor Dr. Franciscus Saferius Eko Armada Profesor Dr. Konrad Kebung SPD Saya juga terima kasih kepada para penilai di tingkat LDT Profesor Dr. Mangadas Luman Gaul Profesor Dr. Francis Gusto Salesman Profesor Dr. Alo Liliberi Profesor Dr. Simon Olatukan dan Profesor Dr. Joshua Hati saya juga penuh dengan rasa syukur kepada para tokoh adat yang telah menjadi sumber informasi dalam pelbagai penelitian saya Keenam kegembiraan hari ini menjadi sempurna karena pengorbanan dan kerja keras Panicia dan semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan dan membereskan pelaksanaan acara ini dari hati ikhlas saya menyampaikan limpa terima kasih untuk semuanya terima kasih pada Kor dan semua pembawa acara hari ini para sopir para polisi para satma mereka yang menyiapkan konsumsi dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat kenalan setiap orang yang belum sempat saya sebutkan secara khusus saya mohon maaf kepada semua pihak atas hal-hal yang tidak berkenan semoga pengukuhan gelar Profesor ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berjuang meraih prestasi di dalam hidup kita skian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati